Lakiti, sebuah cerita inspiratif dari Nima Desri Andani. Ketika mampir di sebuah ruko, anak saya yang kecil ikut turun. Ternyata, ia mengejar seekor anak kecing liar yang menawan hatinya. Ia merenget, ingin membawa anak kecing itu pulang. Awalnya, saya melarangnya, mengingat bahwa suami saya sama sekali tidak suka kucing. Wah, saya bisa mendapatkan masalah jika mengabungkan permintaannya itu. Saya bilang tidak pada anak saya. Kucing kecil itu terlihat kurus dan kotor. Saya lalu memeriksa kesehatannya sekilas, sekadar ingin tahu. Karena anak saya terus merenget, akhirnya saya pun melunak juga. Lalu, saya menanyakan tentang siapa pemilik kucing itu ke satpam yang menjaga pertokohan. Menurutnya, kucing itu liar, tidak ada yang punya. Tinggal di atap sebuah toko yang kosong, sering mencuri makanan dari restoran-restoran sekitarnya, sehingga dianggap pengganggu dan sering dipukul. Atas seizinkan satpam, akhirnya anak kucing kecil itu pun kami bawa pulang. Saya dan anak saya lalu membelikannya tempat makan dan minum, serta sebungkus makanan kucing siap saji dari sebuah supermarket. Anak kucing itu makan dengan lahap. Anak saya lalu memandikannya hingga bersih dan mengeringkan badannya dengan handuk. Anak kucing itu rupanya dengan cepat mengenali bosnya, yaitu anak saya. Dengan cepat, mereka pun terlihat akrab bermain-main. Anak kucing itu sangat sigap dan gesit, berlari kesana kemari dengan riangnya. Mungkin karena ia anak kucing liar dan dibesarkan di alam liar, maka terlihat sangat rengginas dan waspada. Anak kucing itu, ia beri nama Lakiti. Lucu juga namanya, pikir saya. Saya lalu mengajarkan anak saya untuk membuat mainan kupu-kupu dari kertas untuk dipakai bercanda dengan Lakiti. Sungguh bahagia melihat anak gembira bermain dengan binatang kesayangannya. Sore harinya, ketika suami saya tahu ada anak kucing liar di bawah pulang, seperti yang sudah diduga, ia pun mengatakan ketidaksetujuannya. Sebenarnya, saya cukup bisa mengerti. Suara kucing yang ribut mengeong-ngeong mungkin memang mengganggu orang yang menyukai ketenangan suasana. Demikian juga, kebiasaan kucing mendekati meja makan, seolah-olah menunggu orang yang sedang makan untuk menghadiahinya sepotong daging, juga mungkin agak mengganggu. Kalau dari urusan suka-menyuka kucing, di dunia ini memang ada dua kelompok orang, yakni orang-orang yang menyukai kucing, atau disebut Ailurophiles, dan orang-orang yang membenci kucing, atau disebut Ailurophobus. Anak saya dan suami saya berada di dua kelompok yang berbeda, yang satu penggemar kucing, dan yang satunya lagi pembenci kucing. Hmm, apa boleh buat? Mungkin besok saya harus mengantarkan kembali anak kucing liar itu, kembali ke tempat asalnya di ruko itu. Esok harinya, suami saya terbangun dan menyadari bahwa tiba-tiba tidak ada seekor tikus pun yang hadir bertandang ke halaman belakang rumah kami semalam. Padahal selama ini, halaman belakang rumah kami cukup rajin dikunjungi tikus liar, karena berada di tepi sungai. Tikus-tikus liar itu memanjat tembok, lalu menuruninya pada malam hari. Sangat sulit diberantas. Jebakan dan racun tikus sudah tidak mempan. Juga sudah tidak ada seekor kucing pun yang ditakuti oleh para tikus itu selama ini. Sebaliknya, bahkan para kucing itulah yang takut pada tikus. Dunia memang sudah terbalik. Namun, kali ini sungguh berbeda. Pembantu rumah tangga kami pun mengatakan memang tidak ada melihat ataupun mendengar suara tikus malam. Lalu, suami saya berkumpul. Hmm, tidak ada tikus. Apa karena kucing dia gitu ya? Dengan cepat, saya pun mendukung dugaannya. Akhirnya, suami saya bilang, Hmm, ternyata ada manfaatnya juga anak kucing itu. Karena itu, laki ti akhirnya tidak jadi dipulangkan. Malam-malam berikutnya, tetap tidak ada seekor tikus pun yang berkunjung. Tikus-tikus itu seolah-olah lenyap di telan bumi. Walaupun kecil, anak kucing lihat itu ternyata terlihat jauh lebih berwibawa dan menakutkan di mata para tikus dibandingkan kucing-kucing besar lainnya yang pernah melintas di rumah kami. Anak saya tetap merawat dan memberinya makan setiap hari. Kini, laki ti tumbuh besar dan sehat, serta badannya lebih berisi, namun tetap kesit dan sigap. Suami saya pun tak pernah mempermasalahkan keberadaan laki ti di rumah kami lagi. Hal menarik yang saya pelajari dari kejadian ini adalah bahwa ketidaksukaan terhadap sesuatu sebenarnya bisa ditoleransi dan dikurangi. Terutama, jika kita berusaha mencari dan menemukan sisi baik dari hal yang kita tidak sukai itu. Misalnya, kita tidak menyukai seseorang. Jika kita hanya melihat hal-hal buruk dari orang tersebut, maka kita pun tidak akan pernah menyukainya. Setiap hari, ada saja yang kita lihat salah atau tidak menyenangkan dalam dirinya. Namun, jika kita berusaha untuk melihat hal-hal baik dalam dirinya, mungkin berikutnya kita bisa menemukan lebih banyak lagi hal-hal baik lain yang menyebabkan kita berpikir bahwa teman kita itu sebenarnya tidak jelek-jelek banget. Dan lama-lama, mungkin kita bisa melihat bahwa ia pun sebenarnya sama dengan teman yang lainnya atau bahkan dengan diri kita sendiri yang tak luput memiliki sisi baik dan buruk. I love you and thank you